Firman Allah di dalam surat Al-Qawthar yang begitu pendek yang isinya hanya tiga ayat saja Tetapi begitu syarat makna dan tujuan yang terkandung di dalamnya Bahwa semua kita telah merasakan bagaimana himparan-hamparan Allah SWT memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita Sesungguhnya aku telah memberimu kenikmatannya begitu banyak Yang tadi dikatakan tidak akan pernah terhitung berapa jumlah kenikmatan yang telah diperoleh oleh kita bersama Dan Allah dalam ayat ini hanya minta dua saja Yang pertama adalah Salatlah kalian untukku Dan kemudian sebelilah hewan kurban Bahwasanya solat yang telah kita lakukan dan yang sedang kita lakukan Seyugianya kita senantiasa mengupdate diri Meng-evaluasi dari kehari Apakah solat kita itu sudah betul-betul sesuai dengan apa yang inginkan Allah SWT Karena kata Rasulullah akan banyak di akhir zaman itu dari umatku yang senantiasa melakukan solat Tetapi nilai solatnya tidak berpahala dihadapan Allah Padahajilah di dalam ayatnya Di dalam surat iftitah yang kita baca Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku Hanya milik Allah Hanya semata-mata kerana Allah Kita seringkali digoda Setelah kita melaksanakan solat Menjadi ingat ini dan itu dan sebagainya Namun demikian Maksimal kehusuan yang telah dioptimalkan Kita diusaha secara maksimal tadi Itulah yang kita hasilkan Artinya setiap orang berbeda-beda dalam ketingkatan kehusuannya Mungkin kita tidak akan pernah sama dengan Nabiullah Mungkin juga akan sangat jauh dengan para sahabat Tetapi maksimal dan optimalkan Setelah kita melaksanakan solat Bahwa kita sedang berhadapan berdialah dengan Allah yang Maha Kuasa Disitulah terjadinya komunikasi antara kita dengan Allah SWT Apapun yang kita bacakan, apapun yang kita sampaikan Maka akan terjawab oleh Allah SWT Wanhar Kata Allah Dan apabila kalian ada kemampuan Berkorbanlah Sungguh berbahagia Apabila pada hari ini Besok, besok dan besoknya lagi Di ketiga hari tasrik Apabila ada saudara kita yang diberikan kemampuan Dilebihkan rizkinya Daripada keperluan-keperluan hari-hariannya Bisa menjembelikan seekor Hewan kurban Yang tentunya itu adalah merupakan anugerah dari Allah SWT Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilahe illallah Wallahu akbar Terima kasih telah menonton!